Selamat malam, kembali lagi di Fast Entertainment di Cerita Misteri. Nah, cerita kali ini mungkin bukan lebih serem, tapi lebih disukai banyak orang. Karena rata-rata yang gue bakat cerita ini banyak yang makai. Nah, tujuannya apa? Nanti kita bahas. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan hidupin loncengnya. Karena masih ada cerita misteri lainnya. Nah, kali ini gue mau ceritain tentang susuk. Nah, kalian masih tahu kan susuk juga? Nah, susuk ini banyak banget ya yang pake semua kalangan, mau cowok, mau perempuan, itu pakai. Nah, sebelum gue cerita lebih lanjut tentang susuk, gue ingin kalian tahu dulu nih, asal usul susuk. Susuk itu kata lain dari Margarita Jim, yaitu susuk. Nah, susuk itu memasukkan benda asing ke dalam tubuh seseorang secara spiritual. Untuk mendapatkan suatu kelebihan. Benda yang dimasukkan umumnya yaitu jarum kecil. Untuk apa? Untuk perlindungan, daya tarik, atau kewibawaan. Memakai susuk juga tidak sembarangan tepat. Nah, maksud gue ini, buku sembarangan tepat itu kayak misalkan lu pengen kelihatan cantik, lu taruhnya di rahang. Enggak, enggak kayak gitu ya. Nah, masalah susuk itu taruh di mana, itu tergantung ke tempat yang kalian ingin masal. Nah, biasanya si buku ini yang tahu pemasangannya itu di mana. Nah, masalah susuk nih, nah pas banget nih hari ini gue mau ngebahas susuk. Nah, ada orang yang ingin cerita sama gue tentang susuk. Ada, kita tahu ya, susuk itu dipasang, dimasukkan ke dalam tubuh. Dimasukkan ke dalam tubuh atau wajah. Nah, ada cerita menarik hari ini pas banget gue mau bikin konten ini. Jadi, ada seseorang, susuknya itu diminum. Susuknya itu diminum. Gila ya, susuk aja diminum udah kayak obat. Ada khasiatnya? Ya tentu enggak ada dong, khasiat apa. Itu bukan obat, gitu. Itu enggak ada khasiatnya sama sekali. Nah, susuk juga dibagi beberapa macam. Nah, nanti gue kasih tahu nih bentuk susuknya itu seperti apa. Karena yang kita tahu, susuk itu jarum panjang ya kayak jarum buat menjahit kali ya. Yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, enggak seperti itu. Nanti gue kasih tahu benda susuk itu seperti apa. Tapi gue bakal kasih tahu macam-macam susuk itu di mana. Nah, pertama ada susuk kantil. Bukan bunga kantil dimasukkan ke dalam tubuh ya. Bukan. Susuk kantil itu, ya ada besi lah ya. Yang gue tahu sih besi. Besi tapi bentuknya itu kayak kantil, gitu. Benar-benar gambarnya itu kayak kantil. Nah, itu juga dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, itu susuk kantil. Terus ada juga susuk besi. Susuk intan. Susuk emas. Dan ada susuk pocong. Susuk pocong. Atau yang lain deh. Susuk yang lain itu. Itu yaitu untuk. Pertama, ada yang untuk kekuatan. Ada yang untuk dibawang. Ada yang untuk daya tarik. Nah, ini gue kasih tahu kalau susu. Ada juga satu. Susu paksi. Susu paksi itu yaitu. Untuk kekuatan dan kekebalan. Nah, kekuatan dan kekebalan. Ya, tahu gue. Itu. Maksudnya itu. Misalkan lu kekuatan di tangan. Mungkin dimasukkan di dalam tangan kali ya. Karena. Kan untuk kekuatan. Mungkin akan dimasukkan di dalam badan. Untuk biar kebal. Yang gue tahu sih itu. Terus. Kalau susuk kantil. Dimasukkan. Sama dengan jarum biasa. Yaitu. Untuk pengasihan dan kecantikan. Nah, seperti itu. Terus. Lo nanya nih. Apa gue. Kak. Kalau misalkan. Susuk itu banyak. Di satu badan itu gimana ya. Ya. Susuk itu bisa. Di dalam satu badan itu bisa banyak. Misalkan nih. Lo mau. Mau. Pasang susuk nih. Pasang susuk. Untuk kecantikan nih. Bisa aja lo masang di mulut. Dua. Atau masang di mata. Kiri kanan dua. Atau di hidung dua. Nah. Kegunaannya. Misalkan. Lo masang susuk untuk. Di mulut. Kalau lo masang susuk di mulut. Dan setahun gue. Dan gue baca dari beberapa artikel. Misalkan nih. Lo masukin susuk itu di dalam mulut. Nah. Lo ini punya pacar nih. Ya kan. Lo punya pacar nih. Lo pengen dia itu ngurutin. Apapun mau lo. Nah. Lo ini gak nyuruh nih. Nyuruh dia untuk kayak. Sayang hari ini aku. Lihat ada tas buci deh. Nah. Lo kan gak nyuruh nih. Lo beli. Cuman untuk order. Nah. Dia itu langsung beliin untuk lo. Tanpa pinggir. Tanpa pinggir panjang gitu. Dia akan langsung ngelakuin. Apa yang lo suruh. Tanpa lo suruh. Dia ngelakuin. Nah. Itu mungkin. Pasang susuk. Untuk di mulut. Kalau di mata. Mungkin yang. Ngeliat mata lo. Mungkin. Jadi suka. Atau ngeliat lo itu. Bener-bener lo matanya cantik. Atau ini cantik. Atau seperti itu. Yang gue tau. Seperti itu. Nah. Ciri-ciri orang yang memakai susuk itu. Tadi yang gue bilang. Lebih enak dipandang. Berkarisma. Dan beribawa. Sulit dilupakan. Hmm. Sulit dilupakan. Seperti mantan ya. Sulit dilupakan. Terus. Kemauannya selalu diturutin. Yang tadi gue bilang. Selalu diturutin. Terus. Sering. Mendapatkan. Kalau kita bilang. Mungkin mendapatkan keberuntungan. Sering mendapatkan keberuntungan. Seperti rezeki. Ya. Kan dibilang. Ini. Susuk untuk. Daya tarik kan. Mungkin bisa aja. Daya tarik juga. Untuk rezeki. Nah. Gue salingin. Gak usah dilakuin. Menarik rezeki. Itu ya bekerja. Ya. Nah. Ada beberapa pantangan nih. Katanya. Kalau mau pakai susuk. Ada pantangannya. Nah. Ini gue bakal ngasih tau pantangannya nih. Satu. Gak boleh makan pisang tanduk. Kedua. Gak boleh makan sate. Katanya lidinya dapat menghilangkan. Hasil susuk. Tersebut. Nih ya. Gue masih tau nih. Pantangan yang sate ini ya. Agak gimana ya menurut gue. Jadi misalkan nih ya. Lo ke kondangan nih. Ke kondangan. Pasti kondangan itu ada sate dong. Pasti dong. Nah. Makanan yang lainnya udah habis nih. Sedangkan tinggal sate. Dan lo lagi pakai susuk. Karena kata si mbaknya ini. Kalau lo makan sate. Susuknya bakal berkurang lah. Atau keluar lah dari muka lo. Gak yakin dong lo. Sama diri lo. Pasti lo apa. Pasti lo balik lagi kan. Untuk ngasih lagi. Biar lebih. Karena lo udah mau pantangin itu. Iya kan. Lo ngeluarin duit. Ngeluarin duit lagi. Padahal sebenernya. Nih gue mau ngasih tau. Pantangan-pantangan itu. Itu tidak ada sama sekali. Itu gak ada. Yang logikanya aja ya. Logikanya. Kita berobat ke rumah sakit. Pasti kita ingin. Sembuh. Begitu pun kita. Secara gak langsung dateng kesitu. Untuk cantik. Pasti kalau dukunya bener. Yaudah. Pasang-pasang-pasang. Cantik kita. Gak ada pantangan apapun itu. Seperti itu. Dan juga. Ada yang bilang. Pantangannya gak boleh makan daun kelor. Gak boleh. Makan labu. Itu. Kayak ini ya. Kayak lo kena. Diabetes. Pantangannya banyak banget. Kan kita ini. Pegang cantik. Pegang berwibawa. Bukan sakit. Itu. Pakta menarki itu. Pantangan itu. Gak ada sama sekali. Jadi. Jangan terkecoh. Gue saranin lagi. Dukunya memakai. Gue saranin itu. Oke. Kalau misalkan ada pantangannya. Ya. Gimana ya. Mungkin. Mungkin ya. Kita gak tau ya. Dukun itu ada yang bener. Ada yang gak mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin pantangan itu dikasih tau. Untuk lo biar balik lagi ke dia. Bisa jadi. Gue kan gak tau ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi fakta menariknya. Dari narasumber gue. Tidak ada pantangan sama sekali. Terus. Katanya. Jika melanggar. Akan. Akan. Ada kesialan. Seperti gangguan makhluk halus. Atau. Kita dapet sial lah. Atau apa. Itu. Enggak juga ya. Itu tergambung keyakinan kalian masing-masing. Nah. Kalian pun pakai susuk. Percaya atau tidak. Kalau misalkan tidak percaya. Kalian. Ya pasti. Gak ada khasiatnya. Gitu. Di diri kalian. Tapi kalau kalian percaya. Mungkin. Mungkin. Kalian. Akan merasakan. Apa yang kalian pakai itu. Berasa gitu. Di badan kalian. Misalkan. Pengen cantik. Oh iya. Gue beneran cantik gitu. Seperti itu. Nah. Gue mau nunjukin nih. Gue mau nunjukin. Susuknya. Susuknya sebenarnya. Yang dibilang kayak jarum. Ya sebenarnya gak kayak jarum. Nah. Gue mau ngasih tau. Susuk emas dan intan. Ya. Gue mau ngasih dua ini. Susuk emas dan intan. Nih. Gue mau ngasih tau beberapa. Nah. Ini. Ini susuk intan. Ini susuk emas. Nah. Bedanya. Bedanya apa? Kok susuknya kecil sih? Nah. Lo jangan banyak gue ya. Ini gue dapet dari narasumber gue. Nah. Ini susuk emas. Nah. Emas ini tergantung juga. Berapa gram. Ada yang satu gram. Nah. Ini lima gram. Kalau gak salah. Nah. Ini intan. Sorry. Ini intan. Nah. Intan pun ada beberapa size-nya. Lihat ya. Nah. Gak. 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 Nah. Itu beberapa. Itu beberapa susuk. Mungkin kalau mau liat susuk selanjutnya. Tengah video selanjutnya juga dong. Ya. Karena cerita ini gak berakhir disini. Gue bakal ngasih tau cara pemasangannya. Gak caranya juga sih. Boleh dikatakan cara untuk terlihat gimana pemasangan susuk yang benar deh. Biar kalian gak tertipu nih. Dan kalian gue sarani juga jangan pakai. Ya. Gue sarani ini gak usah dipakai ya. Ini hanya pengetahuan kita. Bahwa sekitar kita masih ada seperti ini. Gitu. Walaupun ya kita menurut kita hal-hal seperti ini udah gak ada kali ini ya. Seperti ini memakai susuk ini. Tapi secara tidak langsung masih banyak di lingkungan kita yang memakai hal seperti ini. Nah. Di next video selanjutnya gue bakal ngebahas susuk lebih dalam lagi. Nah. Buat kalian. Jangan lupa subscribe. Di hidupin loncengnya. Biar kalian update terus sama cerita-cerita misteri. Apalagi cerita ini makin lama makin serang ya. Makin banyak gitu ternyata hal-hal yang kita gak tahu gitu. Oke. Jika ada salah kata. Mohon maaf. Jangan lupa di dukung ke loncengnya. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di komen. Jangan lupa di like ya. Ya. Selamat malam. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like ya. Terima kasih. Terima kasih.